Halo Minasan, balik lagi di channel Tao-chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait pertarungan full manga Maju Taisen di ronde keempat antara Matahari Sang Mata-Mata yang berasal dari Indo-Belanda versus Meredin Sang Bajak Laut Wanita Pertama di Dunia. Jadi akan seperti apakah pertarungan antara kedua penyihir ini? So, tanpa basa-basi lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka pada saat setelah kematian Cleopatra. Para penonton tidak berekspektasi bahwa Cleopatra lah yang akan kalah, sehingga mereka tidak menduga bahwa Himiko lah yang akan menang. Sampai-sampai, salah satu penonton dari tribun berkata, Aku kalah taruhan, aku di kehidupan selanjutnya akan menjadi cacing, sambil mengeluarkan ekspresi yang sangat shock. Setelah itu, panel berpindah pada Lilith dan Lilim. Melihat kegaduhan tersebut, Lilith dan Lilim berkata, Aku bersyukur kita mendapatkan uang yang banyak dari taruhan tersebut, namun sangat disayangkan penyihir peringkat 1 harus mati oleh penyihir peringkat 4. Setelah mendengar hal tersebut, Kiskil pun berpendapat, memang pertarungan ini Cleopatra adalah yang paling populer dan yang paling berbakat, dan dia seharusnya menang. Tapi, jika ada alasan kenapa dia kalah, roda kebohongan Himiko tidak pernah bergeser. Kurasa begitu. Setelah mendengar penjelasan Kiskil, Lilith dan Lilim pun berkata, Apa maksudnya? Dan di situ Kiskil mulai menjelaskan, Sihir Himiko adalah kebohongan. Jika kau tidak percaya pada dia, dia tidak akan memiliki kekuatan. Tapi, ini bukan hanya tentang sihir. Misalnya, saat Himiko mengaku memiliki kekuatan yang sama dengan Cleopatra, Aku menjelaskan kondisi kemampuanku seolah-olah aku tahu apa yang aku bicarakan. Tapi, Himiko yang tidak memiliki sihir yang sama, tidak mungkin mengetahuinya. Jadi, bisa dikatakan itu diprediksikan dari tindakan Cleopatra. Dengan kata lain, bahwa Himiko mengetahuinya dengan memprediksikan gerakan-gerakan dari Cleopatra. Nah, tujuan Himiko adalah untuk membuat Cleopatra berpikir bahwa dia telah menemukan sendiri kekuatan kebohongan. Untuk itu, membuat Cleopatra berpikir dia telah menemukan kemampuan untuk berbohong untuk dirinya sendiri. Dan dalam melakukannya, bahkan pikiran Cleopatra bisa sedikit ceroboh dan jika dia telah terjebak dalam kebohongan pada saat itu, hasilnya bisa saja berbeda. Namun, jika saja Cleopatra tidak terpengaruh oleh kebohongan Himiko, maka itu akan menjadi akhir dari pertarungan Himiko, di mana roda gigi yang bisa lepas kapan saja. Dengan kata lain, kebohongan Himiko hanya seperti berjalan di atas tali. Kemudian, Ratu Agatra pun berkata, mempertaruhkan nyawanya untuk alasan itu dia ditipu. Hmm, tidak mungkin. Bahkan aku, Agrat sendiri, Sang Ratu Iblis telah tertipu oleh Himiko. Memang hebat penyihir tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan Himiko yang mulai membaik dan kembali ke kostum awalnya, lalu pergi meninggalkan arena pertarungan. Kemudian, panel diperlihatkan para pelayan Ratu Agata yang akan menjemput para petarung. Melihat kejadian awal, para pelayan protes karena para pelayan pada pertarungan randa ketiga terbunuh dan ini dimanfaatkan oleh para peserta sebagai senjata. Dan hal ini juga sangat tidak diinginkan para pelayan karena akan membahayakan nyawa mereka. Setelah itu, kita diperlihatkan satu pelayan yang mulai memasuki ruangan peserta selanjutnya yang akan bertarung di ronde keempat. Terlihat petarung wanita yang begitu kuat dan kekar yang ternyata dia adalah Mary Reed, sang bajak laut wanita pertama dari Inggris. Lalu, Mary Reed pun berkata, siapa bucah ini? Belum juga pelayan itu berbicara, seorang wanita langsung menasehati dia dengan berkata, ayo-ayo, jangan gugup. Memang benar dia menyeramkan, tapi begitulah penampilannya. Melihat pelayan makin tegang, Mary pun mulai tegas. Namun pada saat pelayan akan berbicara, eh pelayan tersebut malah nangis menjadi-jadi karena ketakutan melihat Mary marah. Melihat hal tersebut, Mary Reed langsung mengeluarkan aura mencekam dan akan memegang pelayan tersebut. Tapi, bukannya Mary Reed marah, malah dia mengeluarkan ekspresi yang lembut dan berkata, ah imutnya, apakah kau benar-benar iblis? Tapi kau seperti malaikat. Akan menyenangkan jika kau ikut berlayar bersamaku sambil memeluk pelayan tersebut. Setelah memeluk, Mary Reed pun karena tertarik pada si pelayan, dia pada akhirnya mengajak si pelayan untuk berlayar bersamanya setelah pertarungan berakhir. Namun, pada saat Mary mengajak si pelayan, wanita tadi cemburu dan wanita tersebut adalah Annie Bunny, sahabat Mary Reed. Annie Bunny pun berkata, hmm, itu terdengar menyenangkan. Melihat Annie cemburu, Mary berkata, hey Annie, jangan mengambek, kau tetap nomor satu kok. Annie pun menjawab, bukan itu, aku hanya khawatir, aku juga ingin berlayar lagi. Tapi, itu semua bisa terjadi jika kau memenangkan pertarungan itu. Dan kau lihat mereka kan? Kita harus menghadapi para penyihir yang kuat sehingga kita bisa masuk ke babak selanjutnya. Dan aku benar-benar khawatir dan mengkhawatirkanmu. Mendengar hal tersebut, Mary pun berkata, Annie, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku akan menerobosnya dengan tangan ini. Begitulah aku hidupkan. Setelah mendengar perkataan Mary, Annie pun agak sedikit lega dan berharap Mary bisa kembali hidup di hadapannya. Kemudian, dengan tekan yang kuat, Mary pun langsung menunjuk sang pelayan untuk mengantarkan mereka ke arena pertarungan. Tapi, pada saat si pelayan tersebut akan pergi, dia kebingungan karena yang si pelayan lihat dari tadi adalah Mary Reed berbicara sendirian seperti orang gila. Dan setelah itu, Mary Reed bersama Annie Bunny tersadar bahwa mereka belum memperkenalkan diri. Dan pada akhirnya, mereka pun memperkenalkan diri mereka dengan berkata, Aku, Mary Reed, bajak laut wanita terhebat sepanjang masa. Dan aku, Annie Bunny, mitra partner Mary Reed. Yang ternyata, Mary Reed mempunyai kepribadian ganda. Yang satu adalah Mary Reed, yang satu lagi adalah Annie Bunny. Yang dalam sejarah aslinya sendiri, Mary Reed dan Annie Bunny adalah dua orang yang berbeda. Tapi, di manga ini, dijadikan satu orang yang memiliki kepribadian ganda. Setelah itu, panel pun berpindah pada ruangan khusus yang merupakan ruangan tunggu putaran keempat. Di situ diperlihatkan seorang wanita yang sedang memegang pin sambil berkata, Orang ini adalah dari tentara Jerman. Sedangkan orang ini adalah politikus Perancis. Dan rencana ini, Hmm, aku tidak tahu dia berasal dari mana. Dan diperlihatkan wanita yang duduk di sebuah tahta yang ternyata dia adalah Matahari. Sang mata-mata asal Eropa, kelahiran Indo-Belanda. Matahari pun berkata, Neraka di dunia manusia adalah neraka yang sangat kecil. Hmm, kira-kira siapa ya selanjutnya yang akan memasuki duniaku? Setelah itu, panel pun berpindah lagi ke arena pertarungan, di mana wasit memumumkan, Yokuzo, Walpurgis, putaran keempat akan berlangsung. Meskipun kalian masih emosi dengan pertarungan sebelumnya, turnamen selanjutnya akan berlangsung. Jadi, apakah penyihir yang kalian pilih akan hidup atau mati? Pertarungan ronde keempat, Matahari sang mata-mata rahasia versus Meredith sang bajak laut, wanita terhebat akan dimulai. Chapter dibuka dengan wasit mengumumkan awal pertarungan di ronde keempat ini. Setelah pertarungan Cleopatra dan Himiko, lalu wasit mengumumkan, saatnya kita menuju pertandingan keempat. Dan inilah dia, gerbang sebelah barat dibuka. Di situ wasit memanggil petarung dari sebelah barat dan berkata, Wanita ini adalah seorang bajak laut dengan bangga. Mereka adalah penjahat yang mengarungi tujuh lautan. Mencari harta karun dari timur ke barat, ini benar-benar zaman keemasan pembajakan. Apa yang muncul di sana adalah wanita laut tertentu. Wanita ini menyebabkan kehancuran demi kehancuran di lautan Karibia. Pembunuhan dan serangan-serangan perampokan. Dia maju menuju Cakrawala mengikuti keinginannya. Seorang wanita bajak laut yang tidak mengenal rasa takut, namanya adalah Meririd. Dan setelah itu, Meririd keluar dari pintu dengan ranking penyihir 135,2 dan peringkat ke 24. Lalu di situ, Meririd berkata, Aku merasa seperti sedang berlayar. Benarkan, Ani? Ya, aku juga tahu apa yang sedang kau rasakan. Kemudian, setelah Meririd keluar dengan menakjubkan, di situ, wasit kembali memanggil peserta yang berada di gerbang sebelah timur dan berkata, Peserta sebelah timur, keluarlah. Selama Perang Dunia ke-Satu, lebih dari 70 tentara ikut dalam perang ini. Namun, jutaan orang yang bukan militer, bahkan orang-orang yang tidak ikut perang, hidup mereka menjadi hancur. Di antaranya adalah, Margaretha dari Belanda. Dia adalah seorang penari terkenal yang tampil di seluruh benua Eropa. Tapi, perang tersebut menghancurkan kehidupan pelanggannya serta dirinya sendiri. Dia menggunakan karir menarinya untuk menyembunyikan identitas sebagai agen rahasia yang berpergian antar negara. Itu adalah jalan yang dia pilih. Saat-saat terakhirnya adalah menjadi tawanan Perancis. Sampai tiba waktu eksekusinya, siapa yang harus disalahkan atas nasib dirinya sendiri? Apakah salah dirinya sendiri? Ataukah mereka yang memanfaatkan Margaretha atau Matahari? Apakah itu benar-benar takdirnya? Jawabannya pasti akan terungkap di Walpurgis dan dialah Matahari. Sontak, setelah keluarnya Matahari, para penonton sangat terkagum akan kecantikan Matahari. Dan untuk ranking dari Matahari sendiri adalah penyihir 51,4 dan peringkatnya adalah peringkat ke-14. Dan, setelah pemanggilan kedua petarung, akhirnya, kedua peserta di ronde 8 ini saling berhadapan satu sama lain. Lalu, Meririd berkata, Namamu Matahari kan? Kau tahu ini memang sedikit mendadak, tapi kami siap bertarung kapanpun. Dan bagaimana denganmu? Apakah siap untuk apa yang akan terjadi? Lalu, di situ Matahari berkata, Hah, aku siap yang membawa kembali kenangan. Dan di situ, Meririd berkata lagi, Di laut ketika kau memotong kepala seseorang, kau memastikan siapa itu. Dan setelah itu, Meririd langsung berubah dengan diselimuti oleh air laut yang menggambarkan dirinya sendiri. Wasit pun terkejut akan perubahan dari Meririd begitu pula matahari, yang sepertinya sangat takjub akan kekuatan Meri. Dan kostum Meri adalah kostum iblis bajak laut, jangkar ganda, yang membawa dua jangkar sebagai senjatanya. Setelah itu, panel pun berpindah pada ruangan medis, di mana terlihat Jandy Ark yang mendapati perawatan setelah pertarungan dengan menggunakan dress yang sangat imut sekali. Lalu pada saat dia melihat layar dan melihat Meririd, Jandy Ark sangat terkagum dan penasaran akan apa ambisi yang sebenarnya ingin Meririd gapai. Sehingga, membuat mata Jandy Ark berbintang-bintang. Namun, tak lama kemudian, seorang pelayan masuk dan memanggil suster di sana. Setelah suster dipanggil, Jandy Ark pun diusir oleh perawat karena perawatannya sudah selesai dan giliran peserta lain yang mendapatkan perawatan. yang ternyata dia adalah Himiko yang dibawa oleh bawahannya. Setelah itu, pada saat mereka berdua berpapasan, mereka berdua saling bertatapan satu sama lain. Dan Himiko berkata, Hei, kau Jandy Ark kan? Aku sudah melihat pertarunganmu, jadi, ayo berjuang di pertarungan berikutnya sambil tersenyum. Dan setelah itu, Himiko berkata lagi, kau itu mudah ditipu dan kau akan percaya dengan apa yang aku katakan. Hahaha. Lalu, mereka memasuki ruang perawatan dan setelah sampai, Himiko yang tadi seperti tegar malah menangis dengan keras karena tangannya buntung. Lalu, pada saat Jandy Ark akan berjalan dan diantarkan oleh pelayan, Jane merasa aneh karena setelah pertarungan keempat dimulai, bukannya terdengar suara penonton yang ricu seperti pertarungan sebelumnya. Malah, pada pertarungan kali ini semuanya nampak sunyi. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke pertarungan yang memperlihatkan seluruh penonton yang sangat kaget seperti melihat sesuatu yang mustahil. Dan benar saja, ternyata, pada saat ini, matahari sedang dalam posisi menusuk jantung milik Mary Reed dan membuatnya keluar dari tubuh Mary Reed. Dan membuat Mary Reed dalam sekejap mati dan menjadi pertarungan tersingkat dan tercepat. Tanpa goresan, luka sedikit pun kepada matahari. Lalu, matahari berkata, Jadi, kau pikir kau tahu segalanya dasar wanita yang menyedihkan. Setelah kemarin, kita diperlihatkan dengan singkat kematian Mary Reed dengan tiba-tiba yang membuat seluruh penonton tercengang akan kemampuan matahari. Di situ, Kiskel dan Lilith bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah matahari tidak menggunakan sihir apapun untuk membunuh Mary Reed? Tetapi, satu hal yang Kiskel tahu bahwa itu adalah sihir dari matahari walaupun belum tahu jenis sihir apa yang dilakukan oleh matahari. Setelah itu, panel pun kembali ke masa lalu 5 menit sebelum Mary Reed terbunuh. Pada saat itu, setelah Mary Reed berubah kostumnya, Mary Reed begitu semangat akan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang matahari. Namun, matahari pun tidak mau mengalah dan langsung merubah kostum sihirnya dengan nama. Kostum iblis pakaian penari di dunia yang ideal. Setelah keduanya merubah kostum, Wasid pun memulai pertarungan. Lalu, pada saat setelah dimulai, tanpa basa-basi, Mary Reed menyerang terlebih dahulu kepada matahari dengan menggunakan jangkarnya. Namun, matahari berhasil menghindarinya. Tak tinggal diam, Mary Reed terus-terusan menyerang tanpa henti. Namun, lagi-lagi, matahari dengan mulus menghindari setiap serangan dari Mary Reed. Setelah itu, Mary Reed berkata, Tidak buru kau menghindari setiap seranganku. Matahari menjawab, Aku tidak menghindarinya, aku hanya menari saja. Kau tidak bisa memegang sebongkah baja seperti itu. Dan, karena tersinggung, Mary hanya tertawa dan berkata, Kau tahu, tidak lucu dengan caramu mengatakan itu. Dan aku sebenarnya tidak ingin menggunakan ini. Tapi, apa boleh buat? Yang mana, jangkar milik Mary Reed dilempar ke atas yang langsung menancap ke tanah. Nah, dari situ, keluarlah sebuah air yang merupakan air laut yang memenuhi arena pertarungan. Dan dari situ, tak disangka, sebuah kapal bajak laut keluar seperti kapal hantu yang keluar dari dalam lautan. Dan, itu adalah sihir laut Ratu Ketujuh, yaitu Ratu Tujuh Lautan. Kemudian, semua orang yang melihat itu terkejut karena kapal sebesar itu ada di arena pertarungan. Dan setelah itu, tanpa basa-basi lagi, mereka berdua menyerang matahari dengan meriam kapal tersebut. Ledakan di lautan sangat dasyat, bahkan, semua orang yakin bahwa matahari akan mati. Namun, tak disangka, Mary begitu terkejut karena semua meriamnya tidak ada yang mengenai matahari, melainkan matahari berada di samping Mary tanpa luka sedikitpun. Lalu terlihat, wasit pun sangat terkejut akan kekuatan dari matahari yang selamat dalam sekejap. Dan terlihat, Mary Reed yang sangat kesal dan tidak ingin memikirkannya. Karena tidak ada jalan lain, pada akhirnya, Mary Reed ingin membom kembali matahari dengan memanggil Annie Bunny. Namun, pada saat dia memanggil, Annie Bunny tidak ada di kapal dan matahari bertanya, siapa yang kau panggil? Setelah itu, Mary Reed menyerang matahari menggunakan jangkarnya. Namun, lagi-lagi, matahari menghindarinya sambil berkata, Aku pernah mendengar Annie adalah sahabat kau kan, Annie Bunny, di mana dia sekarang. Dan hal tersebut membuat Mary Reed terbengong dan panel pun kembali ke masa lalu. Nah, di sini diceritakan, Annie Bunny dan Mary Reed adalah dua sahabat yang tak terkalahkan di lautan. Setiap orang yang mendengar nama mereka berdua pasti langsung kabur karena ketakutan. Hingga pada suatu saat ketika mereka tertangkap oleh pemerintahan Amerika, mereka berdua terkurung di penjara. Mengobrol bersama, mengenang, cita-cita mereka dan berjanji akan bertahan dari semuanya dan akan bebas ke lautan lagi. Namun, setelah waktu yang lama, selama enam bulan berlangsung, Mary hampir tidak sadarkan diri. Hingga pada saat dia tersadar, dia ingat akan mimpinya bersama sahabatnya yang akan kembali pergi ke lautan dan terus mengobrol dengan anybody. Namun, pada saat Sipir akan mengeksekusinya dan datang ke penjara, Sipir merasa kasihan karena Mary Reed terus berbicara dengan sahabatnya yang sudah mati lama di penjara selama dia tidak sadarkan diri. Dan Mary Reed berkata, kita akan bersama hingga kita mati. Yang ternyata, sihir Mary Reed adalah menciptakan sesuatu yang sudah tidak ada dengan kata lain, menciptakan hantu. Kemudian, panel pun kembali lagi ke pertarungan. Pada saat itu, Mary Reed mengatakan, diam kau sambil memukul matahari namun tidak mengenainya. Lalu, Mary Reed berkata lagi, kau mengatakan, kalau Andy Bani tidak ada di sini, aku tahu lebih banyak daripada kau. Aku telah hidup sendiri sepanjang hidupku di dunia ini. Dia muncul dan sadar, aku bukan diriku tanpa dia. Aku belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Apa kau pernah? Jadi, aku akan berdiri di puncak Walpurgis dan bersama Annie. Aku akan memenaklukan dan melahirkan memulihkan kembali lautan kami. Setelah mengatakan hal tersebut, Mary Reed langsung menyerang matahari dan pada saat itu juga matahari menggunakan sihirnya yang membuat penglihatan Mary menjadi gelap tidak bisa melihat keberadaan matahari seolah-olah menghilang di hadapannya. Dan pada saat dia membuka lagi matanya, Mary Reed sudah terkena tusukan oleh matahari tepat di jantungnya. Lalu, pada saat-saat terakhir, Mary Reed membuat permintaan, kau, bisakah kau menghilang? Matahari menjawab, agar kau bisa mengendalinya ya. Aku tahu itu adalah masalah penyihir. Yang selanjutnya, matahari menusuk lebih dalam dan mengeluarkan jantung Mary Reed. dan pada saat Mary Reed mati, Mary melihat bayangan Annie Bunny dan Annie Bunny berkata, jangan bersedih, lautan kita ada di mana-mana dan kami siap untuk berlayar, jadi ayo, aku akan pergi ke kapal duluan. Setelah itu, Mary pun menangis dan dia pun meninggal dengan wajah tersenyum. Kemudian menghilang secara perlahan. Lalu, wasit mengumumkan, pemenang pertarungan Walpurgis ronde keempat adalah matahari. Kegelapan yang menutupi cahaya dan panel pun selesai. Nah, itulah di minasan terkait pembahasan bangga Maju Taisen pertarungan ronde empat antara matahari sang mata-mata dari Indo-Belanda versus Mary Reed sang bajak laut wanita pertama di dunia. Yang mana pertandingan ini dimenangkan oleh matahari dengan sangat singkat. Jadi, gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao Chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei and bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.